Sedara seorang pengusaha non-muslim asal kota kendari membangun masjid di desa Ambe Puak, Kecamatan Rado Meeto, Kabupaten Konawi Selatan, Sulawesi Tenggara. Alexander Tanjaya, pengusaha beragama Buddha asal kota kendari Sulawesi Tenggara, dapat menjadi sosok yang inspiratif bagi semua orang tentang makna toleransi sebagai umat beragama. Pria yang merupakan pemilik salah satu hotel kenamaan di kota kendari ini, bahkan mendirikan sebuah masjid bagi warga desa Ambe Puak, Kecamatan Rado Meeto, Kabupaten Konawi Selatan. Masjid yang diberi nama Rahmatan Nil Alamin Ambe Puak ini berdiri atas lahan 10x10 meter persegi dan didirikan pada tahun 2019. Alexander bercerita, membangun masjid itu berawal saat dirinya melihat beberapa warga berjalan kaki, membawa sajadah dan Al-Quran menuju masjid ke desa tetangga. Ia lantas menanyakan ihwal lokasi tempat ibadah, menurut informasi warga belum ada masjid di desa tersebut. Meski terlahir dari keluarga non-muslim, namun tidak menghalangi niat baik Alexander. Bahkan ia mengaku mendapatkan dukungan dari orang tuanya untuk mendirikan masjid bagi warga. Saya minta tolong kepada anggota saya, kebetulan anggota saya ini ada di samping, namanya Pak Ramanto Suta, untuk mencari lokasi-lokasi di desa ini untuk tempat, untuk teman-teman masjid. Dan kebetulan di lokasi ini membutuhkan sebuah masjid, ya Alhamdulillah. Itulah yang tadi saya katakan, sebab jodohnya, jodohnya sudah masak, kuahnya sudah matang, tempat inilah kami diberikan sebuah masjid. Dan Alhamdulillah, musik ini kami namakan musik Ramadhani Arabi. Sementara itu, Pembina Pesantren Darul Raihanun Lahdlatul Watana, Ustaz Janghuri Korim menyebutkan, pembangunan masjid dari umat muda merupakan karunia. Menurutnya, pembangunan masjid yang dilakukan yang muslim merupakan wujud keberagaman dan kerukunan antarumat beragama. Saya kira keberagaman itu adalah satu, sebuah sunatullah ya, dalam kehidupan ya. Dan ketika seorang punya niat yang baik, dari manapun saya kira itu suatu hal ya, memang harus diberi ruang dan diberi apresiasi sebaik-baiknya. Apalagi, ya seperti tadi beliau, anak muslim, tetapi punya niat yang baik untuk membantu, memfasilitasi kebutuhan santri di sini. Saya kira itu hal-hal yang sangat positif, menurut saya. Kini, masjid itu sudah berdiri kokoh dan dapat dijumpai ketika melintasi jalan poros bandara Halu Oleo atau lebih tepatnya di depan pondok pesantren Darul Raihanun, Nahdlatul Watana. Selain itu, dengan adanya masjid Rahmatan Lil Alamin Ambaipua itu, warga di desa tersebut tak perlu lagi ke masjid desa tetangga yang jaraknya cukup jauh. Randi Ardiansa, kontributor TV Risultra melaporkan.